bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to our channel elang angkasa tentang hukum di video kali ini kita akan membahas terkait traktat dan doktrin but before you please don't forget to like share, comment, and subscribe ya teman-teman terima kasih banyak sebelumnya baik kita akan membahas terlebih dahulu terkait traktat ya jadi traktat atau yang dikenal juga dengan istilah perjanjian internasional secara umum dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi ketentingan antara negara-negara yang bersangkutan persoalan-persoalan tertentu yang diatur dalam traktat biasanya merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum yang mengikat negara-negara yang menandatangani traktat tersebut ada pun dasar hukum berlakunya traktat di Indonesia yaitu ketentuan pasal 11 ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden di dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat next ada macam-macam traktat yang terdiri dari pertama traktat bilateral yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara contohnya traktat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua New Guinea tentang perjanjian pembatasan wilayah kedua negara yang kedua traktat multilateral yaitu perjanjian internasional yang diikuti atau diadakan oleh beberapa negara contohnya perjanjian tiga negara Indonesia Malaysia dan Singapura tentang satu selat Melaka sebagai laut milik bersama dan bukan laut internasional yang ketiga traktat kolektif atau traktat terbuka yaitu perjanjian internasional yang masih memungkinkan masuknya negara-negara lain menjadi peserta dengan syarat negara tersebut menyetujui isi perjanjian yang sudah ada atau disebut dengan perjanjian terbuka seperti halnya piagam perserikatan bangsa-bangsa ada pun pembuatan traktat yang pertama ada tahap perundingan jadi untuk melaksanakan perundingan diperlukan persiapan-persiapan terlebih dahulu traktat bilateral dipersiapkan dengan perundingan-perundingan secara langsung secara lisan atau tertulis bagi traktat kolektif persiapannya dapat dilaksanakan seperti traktat bilateral ialah dengan melalui utusannya negara masing-masing yang bersangkutan bertemu dan berunding dengan sidang-sidang perundingan yang disebut dengan istilah konferensi atau kongres contohnya seperti konferensi mengenai pengasahan organisasi menteri-menteri pendidikan asli negara pada tahun 1968 kedua tahap penutupan apabila perundingan tersebut telah mencapai persetujuan maka traktat ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis yang terkenal dengan nama piagam hasil perundingan dan piagam penutup tersebut ditanda tangani oleh para utusan dari negara-negara yang bersangkutan dan tanggal yang tercantum di dalam piagam itu telah menjadi tanggal pembuatan traktat meskipun piagam sudah ditanda tangani bukan berarti negara-negara tersebut telah terikat yang ketiga tahap pengesahan atau ratifikasi persetujuan traktat tersebut didasarkan atas persetujuan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk itu setelah utusan-utusan yang membuat traktat itu kembali ke negaranya masing-masing hasil perundingan tersebut diserahkan kepada pemerintahnya untuk dimintakan persetujuan dari lembaga atau badan yang ditugaskan untuk itu di negara Indonesia bidang yang berwenang untuk memberikan persetujuan adalah DPR sesuai dengan pasal 11 undang-undang dasar 1945 yang keempat tahap pertukaran piagam pertukaran piagam ini merupakan fase keempat yang juga dikatakan peletakan piagam pertukaran piagam atau peletakan piagam biasanya dilaksanakan seperti dalam traktat bilateral maka naskah yang telah diratifikasi atau telah disahkan oleh negara masing-masing kemudian dalam traktat multilateral atau kolektif piagam hasil perundingan yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara tersebut akan diganti dengan suatu piagam yang ditandatangani atau disahkan oleh masing-masing negara yang berkepentingan dan selanjutnya piagam tersebut akan disimpan oleh salah satu negara berdasarkan persetujuan bersama yang sebelumnya sudah dinyatakan dalam traktat atau disimpan dalam arsip kantor atau sekretariat bersama dari negara-negara yang mengadakan perjanjian tersebut akibat dari perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang bersangkutan atau traktat adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan para pihak wajib mentaati isi dari perjanjian yang dibuatnya tersebut hal itu dikenal dengan asas fakta senservanda oleh karena timbulnya traktat menciptakan suatu hukum maka traktat digolongkan sebagai sumber hukum formil tidak semua perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih adalah traktat karena suatu negara dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk atau dalam membentuk traktat selanjutnya kita akan membahas terkait doktrin doktrin atau yang kita kenal juga sebagai pendapat serjana hukum merupakan pendapat seseorang atau beberapa orang serjana hukum yang terkenal dalam memutuskan hukum doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya misalnya hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya dapat menyebut doktrin dari ahli hukum tertentu dengan demikian hakim dianggap telah menemukan hukumnya melalui sumber hukum yang berupa doktrin tersebut fasal 38 E1 piaga mahkamah internasional mengakui dan menetapkan bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman antara lain perjanjian perjanjian internasional kebiasaan kebiasaan internasional kemudian asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berada dan keputusan hakim dan pendapat-pendapat serjana hukum akan tetapi doktrin ini tidak mengikat seperti undang-undang kebiasaan traktat dan jurisprudensi sehingga doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang bersifat objektif dan dapat dijadikan sumber penemuan hukum bagi hakim menurut Sudikno Mertokosumo dalam buku sejarah kradilan halaman 110 pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan disambing itu juga dikenal ada giung dimana orang tidak boleh menyimpang dari communist opinion doctrine pendapat umum para sarjana well guys it's all about tractate and doctrine thanks for attention and then thanks for witching kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi tawwabarakatuh